Intro Terima kasih Panglima Banjar sudah mau berkunjung ke lamin saya ini Mungkin buat saya suatu kebanggaan tersendiri Panglima Banjar mau mengunjungi mandau Lamin sebuah mandau ini mungkin Begitu kami dari Panglima Banjar Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pada Panglima Mandau Menyambut kami Dan saya ada penasaran melihat Keadaan begini ini sangat salut Sebenarnya saya mau melihat mandau terbesar di dunia Silahkan saja nanti mungkin kita berkeliling ke belakang Lihat-lihat dari yang umurnya bulan ini Sampai yang ratusan tahun lalu Dan salah satunya nanti saya ingin melihatkan juga Ada guci pemberian Raja Anom dari Tenggarong Beliau memberi hadiah Ada dua guci di sini Jadi kami selama ini Melihat Keadaan Lamin ini memang Sangat Saya sudah keliling Melihat Lamin-Lamin di mana-mana Tidak ada sama macam Apa-apa-apa Lamin ini Termasuk Bukanlah kelebihannya Saya lihat mandau terbesar di dunia ini Ada berapa ini? Ada empat-tiga Ada empat Ada empat Saya salut Itulah Satu-satunya Suku kita Kaliman Tantibur Yang punya Lamin Maldau terbesar di dunia Terima kasih Sudah berkunjung di sini Sampai-sampai Kalau ingin lihat-lihat Ayo Ini Apa Kiri khas Seorang Kalimantan Lasong Dari Mata 2 Sampai Mata 3 Mata 1 Kebetulan Karya saya sendiri Alhamdulillah Dan ini Salah satu pusaka Kerajaan Peninggalan Dari Kutai juga Kebetulan Datuk Istri saya itu Waktu itu Salah satu selir Kayaknya Dari Kerajaan Kutai Beli aku Disini lah Lengkap semua Mado Banjar Kutai Dayak Dan lainnya Ini yang terbesar 6 meter Panjang 6 meter 6 meter Ini kalau 6 meter itu beratnya ada berapa? Berapa pikul? 4 pikulan Kebetulan yang membuat ini Beliau Yang mengukirnya Beliau ini Bapaknya asli Kutai 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 Alhamdulillah Ada 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 warga Bisa bikin begini Biasanya Luar negeri aja Ada Pakai alat-alat canggih Alat-alat biasa Manual Manual Pahat tangan Ini pak ya Taduk-taduknya Taduknya Nah ini Selamat Semua pusaka Dan ini peninggalan Belanda Jepang Semurai Semurai peninggalan Jepang Dapatnya di Goa Waktu itu di Kilo 27 Sini Goa Macan Yang mendapatkannya ini Sesempuh Margasari Guru Sahri Waktu itu Katanya beliau Dapat alamat Beberapa kali Lalu beliau Kesana Ingin melihatnya Akhirnya Kenyataannya ini Tapi beliau Sumbangkan kesini Di Lamin 1001 Mandau Untuk menambah koleksi Disini Alhamdulillah Banyak sumbangan Dari Orang-orang Yang simpati Dengan saya Artinya Bukan kita sendiri aja Tapi orang-orang juga Inilah Lamin yang paling Yang saya kagum Sebelanja Sama Yang geli Kelilir Di Lamin-lamin Di mana-mana Ini yang Lengkap semua Dan ini Mandaunya Belum Kita sarung Salah satunya Hampir 1 meter 20 Panjangnya Lebar 25 cm Belum Disarung Nanti akan Tayang Sampai Sampai Di atas Mungkin sudah Lebih 1000 Kemarin aja Sudah 1000 Nah ini Ini Yang 4 meter Kalau mau Lihat Dalamnya Baja murni Dari Anu Glader Pisau Glader Dibikin Waktu itu Kurang 15 hari Satu tahun Pembuatannya Ini Coba ini Kalau waktu 1001 Mandau Itu Yang Bikin Terkenal Ini Yang Panjang 3 meter Lebih 3 meter Setengah Ini Waktu Itu Mandau Bermacam Macem Mandau Mandau Dari Ciri khas Kalimantan Timur Kalteng Kalbar Ada Semua Sini Semua Mandau Kalimantan Saya Kumpul Di Bermacam Suku Dayak Ada Disini Mandau Dari Banjar Masin Bukit Punya Orang Benua Eh Punya Dusun Punya Dayak Sendiri Ada Semua Disini Disinilah Saya Termasuk Kagum Sama Penglima Mandau Saya Saya Mewakilin Banjar Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Sama Penglima Mandau Sama Beliau Juga Begitu Jauh Kami Sangat Bersyukur Sudah Ditengok Dengan Penglima Banjar Suatu Kehormatan Tersendiri Mungkin Buat Lamin Kita Di 1001 Mandau Dan Salah Satu Ini Pemberian Dari Raja Anom Gucci Gagak Beliau Keturunan Dari Murakaman Jadi Ada Dua Itu Salah Satu Gucci Dan Ini Juga Ada Pemberian Ano Dari Ano Apa Pontianak Bubuhannya Pasukan Kandajilah Ini Dari Panglima Gagak Hitam Iya Dua Beliau Ngasih Sanken Dari Sana Selalu Saya Ingat Karena Ini Pemberian Beliau Saudara Saya Disana Gagak Hitam Bersama Anak Ini Salah Satunya Pemberian Beliau Jadi Saya Abadikan Karena Ini Pusaka Pemberian Seorang Saudara Dari Puntianak Sana Betul Berat Juga Dia Begini Berat Sanken Dari Sana Pemberian Beliau Waktu Saya Berkunjung Kesana Kan Kenal Dengan Beliau Terus Waktu Saya Pulang Beliau Kasih Saya Lewat Paket Kemarin Ini Bulu Ladak Ini Asli Pak Oh Itu Karya Pak Karya Karya Kita Salah Satunya Kalau Bulu Ladak Begini Landak Bagaimana Jadi Itu Karya Jadi Jumlahnya Berapa Seribu Seribu Lebih Sudah Seribu Lebih Alhamdulillah Ini Ini Goloknya Beratnya 70 Lebih Saya Perkirakan 70 Aja Nah Yang Ini 30 Kilo Salah Satu Beliau Juga Yang Bikin Gagang Karya Beliau Jadi Kami Kerjasama Dan Beliau Golok Ini Goloknya Matanya Coba Boleh Kita Bukan Main-main Salah Satunya Ini Sekali Langsung Jadi Bukan Di bawah Sampai Di atas Atas Itu Masih Banyak Di kamar Belum Saya Keluarkan Karena Tempatnya Belum Selesai Mungkin Sekitar 300 Lebih Yang Di Kamar Salah Satunya Ini Juga Ini Mando Sekitar 5 Meter 4 5 6 3 Setengah Yang Ini Kalau Yang Satu Meter Setengah 2 Meter Yang Ini Salah Satunya Mando Juga Ini Tadi Lupa Ngasih Tahu Ini Sekitar 2 Meter 70 Ini Mandau Juga Jadi Pelan Besar Itu 6 Meter Ini Kira Apa Bawa Bawa Bikin Yang Lebih Besar Mungkin Saya Ada Cita Cita Sama Teman Teman Ingin Bikin Mungkin Itu Yang Terakhir Saya Bikin Yang 8 Meter Nanti Tapi Mungkin 2-3 Tahun Baru Selesai Itu Karena Tahap Pembuatannya Itu Lama Jadi Mungkin Baru Saya Wacana Sudah Sudah Cari Kayunya Juga Jauh Jauh Hari Biar Tidak Kalah Kabut Mungkin Sekitar Setahun 2 Tahun Baru Tayang Yang Jelas Ingin Agar Budaya Kita Ini Tidak Sena Dimakan Waktu Ada Kebanggaan Suku-suku Kalimantan Anak-anak Muda Yang Tadinya Tidak Senang Mendau Akhirnya Mereka Punya Kebanggaan Tersendiri Melihat Ini Budaya Kita Orang Kalimantan Budaya Orang Dayak Budaya Orang Budaya Orang Banjar Yang Tidak Pernah Kupus Dimakan Dengan Waktu Saya Selalu Akan Berjuang Bagaimana Mandau Ciri Khas Dayak Kalimantan Akan Selalu Dilestarikan Bukan Di Indonesia Aja Tapi Dunia Akan Melestarikan Nanti Dan Ini Juga Saya Pesan Kalau Bisa Kita Suku Banjar Kutai Dayak Kita Bersatu Lebih Kita Bersatu Bergabung Dan Jadi Orang Kita Harus Kita Di Depan Jangan Dia Yang Di Depan Kalau Yang Lain Bagusnya Dia Di Belakang Layar Kalau Dia Di Depan Lancur Kita Jadi Saya Minta Itu Aja Jadi Banjar Dayak Kutai Beli Sikit Bersatu Siap Mungkin Ada Sedikit Semboyan Saya Saya Punya Harapan Begini Untuk Umumnya Untuk Orang Orang Kalimantan Jangan Pernah Bercerai Berai Ini Loh Saudara Kita Orang Kutai Ini Loh Saudara Kita Orang Banjar Mau Kemana Kita 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 Sama Lahir Di Kalimantan Jadi Jangan Mau Diadu Domba Orang Masalah Piring Nasi Atau Itu Tolong Kita Duduk Bersama Sama Kita Ini Saudara Mau Lari Kemana Kita Kita Di Kalimantan Di Pantetnya Orang Dayak Ada Orang Banjar Ada Orang Kutai Begitu Juga Di Samping Rumah Orang Kutai Ada Dayak Semuanya Jadi Kita Itu Tidak Mungkin Kemana Mana Karena Ini Tumpah Lahir Kita Kita Bukan Pendatang Dari Sulawesi Dari Jawa Dari Timur Timur Dari Sumatera Dari Mana Mana Tapi Kita Asli Orang Peribumi Disini Jadi Tolong Kita Bersatu Jangan Terlalu Rapuh Harus Berpegang Teguh Apalagi Mungkin Harapan Saya Ini Menjadi Ibu Kota Itu Harapan Saya Yang Terbesar Mau Orang Tua Orang Muda Anak Anak Yang Baru Mungkin Mengajak Dewasa Tolong Harapan Saya Terbesar Agar Kita Bersatu Berpadu Bersatu Kita Pasti Akan Kuat Tidak Ada Yang Bisa Mungkin Mengugurkan Kita Karena Kita Suku Yang Punya Adab Istiadat Yang Tidak Akan Bisa Digoncang Orang Dengan Kata-kata Apapun Yakin Itu Saja Harapan Saya Hidup Kalimantan Timur Ya